Kita kembali ke acara devotion pesan kita yang kita akan teruskan dari kalau gak salah udah 2 bulan yang lalu tentang kemakmuran, saya tidak akan mengulangi apa yang saya telah sampaikan 2 bulan yang lalu ya tapi saya akan kutip 1-2 hal yang perlu kita ingat, hal-hal yang penting dari sesi pertama karena apa yang sesungguhnya saya sampaikan di sesi sebelumnya itu agak kurang tepat cara menyampaikannya mungkin karena terbatasan waktu, kurang kejelasan yang ingin saya jelaskan tapi intinya Bapak Ibu ya pada waktu di sesi pertama saya menyampaikan bahwa ada perdebatan di dalam tubuh Kristus tentang kemakmuran ada yang pro dan kontra dan saya sudah menyampaikan ayat-ayatnya Bapak Ibu bisa lihat kembali ke Youtube-nya untuk melihat ayat-ayat tersebut jadi sesungguhnya kita dapat pastikan bahwa Tuhan ingin kita makmur yang ini yang kita akan bahas pada hari ini bahwa kemakmuran itu ada di dalam penebusan Kristus di atas salib nah beberapa orang yang tidak bisa menerima itu yang mengatakan bahwa seharusnya kita sebagai orang Kristen itu hidup sesederhana mungkin itu mereka memiliki pemikiran yang agak salah bahkan sebagian dari mereka kalau Bapak Ibu pelajari sejarah mereka itu menganut prinsip the vow of poverty janji untuk tetap hidup miskin atau sesederhana mungkin karena apa yang mereka lihat dalam kehidupan Yesus adalah kehidupan kesederhanaan dan merakyat jadi mereka itu ingin meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan turun ke level bawah dari sudut ekonomi hidup dengan rakyat jelata dalam kemiskinan kesederhanaan dengan berharap itulah teladan yang mereka bisa ikuti dari Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita baca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 8 ayat 9 Tuhan Yesus kaya rela menjadi miskin dia turun ke bawah tapi tujuannya agar kita diperkaya oleh kemiskinannya jadi tujuan kalau kita mau menurunkan derajat kita ke level mereka di ekonomi yang masih di bawah tujuan kita menurunkan diri kita adalah untuk mengangkat mereka bukan untuk membiarkan mereka ya disinilah seringnya salah paham kelompok yang tidak terlalu menyetujui teologi kemakmuran saya paham bahwa ada banyak penyalahgunaan daripada teologi kemakmuran karena orang-orang sesungguhnya bukan menyuarakan kebenaran firman Tuhan dengan maksud yang mulia tetapi lebih kepada karena keserakahan jadi kita harus mengambil apa yang baik membuang apa yang tidak baik jadi sesungguhnya kemakmuran yang dalam hal ini diwakili oleh uang itu penting punya fungsi dan kalau saya boleh tampilkan hanya tiga saja fungsi daripada uang yang kita perlu ingat di dalam sesi ini adalah bahwa uang itu membutuhi mencukupi atau memenuhi kebutuhan membiayai penghidupan kita sandang, pangan, tempat tinggal dan hal-hal lainnya karena Tuhan Yesus berkata di Matthew 4 manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman manusia tidak hidup dari roti saja artinya manusia hidup dari roti roti tidak jatuh dari sorga dulu pernah sekarang tidak kita harus beli manusia tidak hidup dari roti saja artinya kita tetap hidup dari makanan juga kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu sandang pangan, pendidikan dan semuanya itu diperoleh dengan menggunakan uang itu tujuan utama dari uang dan kedua adalah untuk mendanai pemberitaan injil dan perluasan kerajaan sorga di bumi tidak akan ada orang yang bukan Kristen yang akan mendanai penginjilan kalau kita tidak mendanai penginjilan siapa yang akan melakukannya tidak mungkin orang yang tidak kenal Kristus jadi ini yang kita perlu sadari bahwa kita punya tugas, punya kewajipan tanda kutip bukan beban kewajipan dalam arti kata Tuhan ingin menggunakan kita, memakai kita sebagai alat untuk menopang perluasan kerajaan sorga di bumi dan itu butuh uang uang siapa? ya uang kita jadi gunakan apa yang ada padamu kata kitab Korintus bukan apa yang tidak ada padamu dan ketiga adalah 2 Korintus 98 uang, kekayaan, berkat yang kita miliki dalam hidup kita itu Tuhan ingin kita melakukannya untuk menolong orang yang lemah dan miskin dan memberdayakan mereka bukan menolong sekedar memberi tapi juga memberdayakan mereka agar mereka bisa kita angkat ke level yang lebih tinggi ya itu fungsi daripada uang sesungguhnya ya jadi inilah 3 prinsip uang, 3 prinsip fungsi daripada uang yang kita perusadari dan juga di sesi sebelumnya saya telah membahas mengenai apa namanya bahwa uang itu punya kuasa di bumi ini itu boleh ditayangkan dari Matthew 6 ayat 24 bahwa di dunia ini ada 2 master, ada 2 kurios, ada 2 Tuhan yang memiliki kuasa ya jadi kita tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya kita hanya bisa mengabdi kepada yang satu karena jika demikian seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Mamon adalah kekayaan dan dalam hal ini diwakili uang uang itu adalah alat ukur, alat mengukur nilai dan alat tukar daripada kekayaan jadi kalau saya mau membeli sesuatu saya tidak membawa barang tapi saya bawa uang dan saya beli sesuatu dengan uang nah uang itu punya kuasa jadi artinya kalau kita tidak bisa mengendalikan kuasa itu kuasa itu akan mengendalikan kita dan cara kita mengendalikan kuasa itu adalah dengan kita tunduk kepada Tuhan dan belajar menggunakan uang untuk tujuan yang Tuhan ingin kita capai lewat kehidupan kita ya jadi ini penting untuk kita pahami itu adalah ayat mendasar fondasi kita untuk pelajaran tentang kemakmuran yang kita akan bahas selanjutnya nanti di beberapa minggu kemudian tapi tolong pahami itu bahwa uang itu punya kuasa uang itu alat, benda dia punya kuasa karena manusia menyematkan kuasa itu kepadanya semua manusia menerima uang sebagai alat tukar oleh karena itu dia punya kuasa nah jadi dia hanya punya kuasa di bumi di sorga dia punya kuasa maka itu kalau kita baca Lukas 16 disitu dikatakan bahwa uang itu adalah unrighteous mammon Lukas 16 atau kekayaan uang yang tidak benar diri jadi karena dia hanya berlaku hanya di bumi dan tidak kekal jadi kita harus belajar mengelola keuangan kita jangan takut akan kekayaan jangan anti kemakmuran tapi belajar mengelolanya kenapa? karena Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi penguasa di bumi ini dan itu termasuk kekayaan di dalamnya dan Anda harus belajar ini bukan sesuatu yang susah sulit untuk dipelajari hanya perlu common sense dan hubungan dengan Tuhan akal sehat dan hubungan dengan Tuhan tetapi kita harus belajar menguasai uang kalau tidak uang yang akan menguasai kita nanti di sesi berikutnya saya akan bicara mengenai tipu daya uang kalau tidak belajar mengendalikan menguasai uang kita akan kena tipu oleh uang tipu daya uang kita akan dalami nanti itu di sesi yang selanjutnya jadi oleh karena itu kita sekarang akan masuk ke dalam sesi ini mengenai kemakmuran masuk atau ada di dalam penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di atas salib selama ini kita berpikir bahwa apa yang Tuhan Yesus tanggung di atas salib hanyalah dosa-dosa kita dan sakit penyakit kita sesungguhnya lebih banyak daripada itu Bapak Ibu dia menanggung bukan hanya itu dia menanggung juga kemiskinan kita dia menanggung juga rasa malu kita aib kita, kutuk kita banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan di atas salib yang namanya pertukaran ilahi itu adalah segala sesuatu yang semusnya kita tanggung atas akibat dari dosa manusia Tuhan Yesus angkat itu dan dia menanggungnya untuk kita dan semua anugerah kebaikan berkat Tuhan dia limpahkan termasuk kebenaran diri di dalamnya dia limpahkan kepada kita jadi kemakmuran itu termasuk di dalam penebusan artinya Tuhan ingin kita makmur jadi saya akan berikan beberapa ayat disini untuk menegaskan itu coba ditayangkan 2 Korintus 8 ayat 9 ini kita sudah kutip tapi ada baiknya kita ulangi karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Tuhan Yesus menjadi miskin bukan dia melarat dia menjadi miskin relatif terhadap posisi dia dulu waktu di bumi dia tidak melarat dia punya rumah dia bisa makan seperti saya sudah sampaikan di sesi berikut sebelumnya jadi artinya dia itu relatif menjadi miskin untuk menolong kita agar kita menjadi makmur Efesis 2 ayat 8 kata Sozo disini kalau boleh ditayangkan ayatnya Efesis 2 ayat 8 sebab karena kasihkarunnya kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah diselamatkan itu diambil dari kata Sozo yang berarti diselamatkan dipulihkan dijadikan pulih kembali diperkaya artinya disitu juga termasuk kesejahteraan materi atau kemakmuran dijadikan sejahtera kembali lalu ayat yang terakhir Efesis 1 ayat 3 ayat ini sangat kita kenal di Keris disitu dikatakan Efesis 1 terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah memberikan mengaruhi akan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga di dalam Yesus Kristus itu ayat lengkapnya di dalam King James jadi dia telah memberkati kita bukan akan bukan mungkin tapi telah jadi dia telah memberkati kita dengan segala berkat rohani termasuk kemakmuran di dalamnya nah berkat rohani Bapak Ibu kata berkat itu adalah kata yang tidak berwujud it is intangible banyak orang kalau bicara berkat itu dia langsung otomatis merujuk kepada benda materi gak salah tapi Anda sudah langsung menyimpulkan berkat itu adalah sesuatu yang intangible intangible tidak berwujud bagaimana cara kita mewujudkan berkat itu dengan mencampurnya dengan iman kita buka Ibrani 4 ayat 2 ini saya akan kupas lebih dalam sebentar lagi kita baca ayatnya Ibrani 4 ayat 2 karena kepada kita juga telah diberitakan diberitakan kabar sukacita Injil sama seperti kepada mereka tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh atau tidak dicampur dalam bahasa King Jamesnya dengan iman mereka yang mendengarnya berkat itu tidak otomatis terjadi di dalam hidupmu kita semua ini adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan we are blessed Anda dan saya sudah diberkati bukan akan sudah karena Kristus tapi itu tidak berwujud Anda harus mewujudkannya ke dalam kehidupan nyatamu dengan apa dengan iman iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Yakubus 2 ayat 17 sebagai contoh oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh apakah Anda otomatis langsung sembuh tidak Anda harus mencampurnya kebenaran itu janji itu dengan iman iman itu punya suara iman itu punya tindakan baru apa yang tidak berwujud itu intangible menjadi nyata dalam hidupmu kita telah diberkati dengan segala berkat rohani secara materi termasuk di dalamnya apakah otomatis saya kaya tidak kita harus mencampurnya dengan iman sehingga apa yang tidak berwujud itu berkat menjadi berwujud tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah jadi ini yang seringkali orang lupa bahwa mereka baru sadar mereka diberkati setelah lihat materi di depan matanya it's wrong Anda harus tahu dulu sebelumnya bahwa Anda sudah diberkati secara keuangan sebelum Anda melihatnya apa yang Anda lihat di luar dimulai dari dalam perubahan di luar terjadi lebih dahulu di dalam paham tidak ini jadi banyak orang tidak mengerti ini mereka menunggu menunda untuk melihat berkat kemakmuran itu dalam hidupnya dengan menanti dan menunggu Anda tidak akan melihatnya terjadi Anda harus bertindak pertama pertama percaya dulu Anda diberkati bukan berpura-pura believe it kalau perlu Anda bicara kepada dirimu I am the blessed one dan dengan berjalannya waktu dengan Anda bertindak Anda akan memwujudkan berkat yang tidak berwujud itu intangible menjadi nyata dalam hidupmu jadi kalau saya melihat berkat dalam hidup saya dalam keuangan kemakmuran bukan pada saat itu saya diberkati Tuhan saya sudah diberkati jauh pada saat saya terima Yesus tetapi begitu saya bertindak dan melakukannya hal itu terwujud paham gak ini ini penting karena banyak orang menunggu nunggu banyak orang Kristen menunggu nunggu mengira Tuhan yang bekerja peperangan peperangan Tuhan yang bekerja bekerja Tuhan just rest Bapak Ibu Allah Bapak menciptakan langit bumi laut dan segala isinya enam hari dia bekerja pada hari ketujuh dia berhenti bekerja kita yang bekerja bukan kita ikut dia resting yang dimaksud dengan rest adalah kita memulai apa yang dia telah selesaikan dari sudut itulah kita mulai apa memberitakan injil itu kan tugas kita mengelola bumi itu kan tugas kita tapi kita menggunakan semua itu lewat kuasa anugerah dan tuntunan dia kita mewujudkannya karena dia yang bekerja lewat diri kita jadi dibutuhkan iman untuk kita mewujudkan berkat itu ke dalam kenyataan coba kita lihat kejadian 26 ayat 1-3 kita belajar dari Isaac kita lihat di sini bagaimana Isaac ini adalah orang yang diberkati Tuhan walau dia adalah anak Abraham Abraham dan keturunannya diberkati kita semua adalah keturunan Abraham oleh iman jadi apa yang dia alami semusnya kita juga alami Tuhannya sama berkatnya sama kuasanya sama hanya orangnya saja berbeda mau lihat hasil yang sama ikutin apa yang Tuhan ajarkan lewat firmannya maka timbulah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham sebab itu Isaac pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman janganlah pergi ke Mesir diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu tinggal di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan mendepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham dan ayahmu Isaac diberkati pada saat itu kita sudah diberkati oleh Kristus it's in here it's already inside the blessing power itu di dalam kita Tuhan bilang kamu jangan pergi ke Mesir karena secara logika manusia pada saat kelaparan kita harus pergi ke tempat yang tidak ada kelaparan kekeringan Mesir adalah tempatnya tapi Tuhan bilang jangan Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang lewat kita lewat Isaac bahwa dia yang berkuasa atas bumi ini di tengah-tengah krisis dia dapat melakukan mujizat jadi apa yang terjadi di ayat 6 kita lompat dari kejadian 26 ayat 6 Isaac tinggallah dia di Gerar dia tidak pindah ke Mesir lalu apa yang terjadi di ayat 12 maka menaburlah Isaac di tanah itu siapa yang menabur bukan Tuhan bukan gembalamu bukan pemimpin rohanimu maka menaburlah Isaac di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan jadi dia tidak mengikuti apa yang menjadi logika manusia pada melihat sekelilingnya lingkungannya dan dipengaruhi olehnya tapi dia justru mendengar apa yang Tuhan katakan karena dia tahu Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus film 4 ayat 19 dia mendengar dan dia melakukan nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita apakah saya harus mendengar perkataan khusus Tuhan kepada saya untuk saya bisa melihat berkat itu terwujud dalam hidup saya oh iya tapi ada perbedaan dengan Isaac pada saat Isaac itu Alkitab belum ada kalau dia mau mendengar apa kata Tuhan dia harus mendengar kita gak usah mendengar begitu kita baca Alkitab Tuhan bicara kepada kita bagaimana caranya mewujudkan apa yang tidak terwujud itu tangible berkat itu menjadi kenyataan anda hanya perlu baca Alkitab karena ini perkataan Tuhan ya tapi susah pak susah pak karena begini karena begitu karena begini begitu kalau gak percaya gak akan lihat hasilnya maka itu kita disebut orang percaya karena kita percaya apa yang Alkitab katakan ya tapi situasinya susah pak ya Isaac juga situasinya susah kalau kita meninggikan situasi kita di atas firman Tuhan ya firman Tuhan gak bisa bekerja padahal firman Tuhan berkata demikianlah firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia dia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan dia akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya Yesaya 5511 firman yang berkuasa itu begitu kita mulai melihat keadaan kita turunin keadaan lebih tinggi ya kita gak akan mengalami apa yang Isaac alami sama-sama diberkati Tuhan yang sama kuasa yang sama it's up to us tergantung kita jadi disinilah pentingnya untuk kita memahami ya kita harus mendengar dari firman dari Tuhan bagaimana caranya kita baca firman Tuhan firman Tuhan berkata 2 Thessalonica 3 ayat 10 kamu gak bekerja kamu gak makan artinya cara saya mewujudkan berkat Tuhan itu menjadi kenyataan saya harus bekerja sederhana gak sederhana ulangan 28 ayat 12 berkata bahwa Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita Tuhan memberkati pekerjaan kita dia mewujudkan berkatnya materinya lewat pekerjaan jadi Bapak Ibu alih-alih menunggu Tuhan berkata apakah saya harus bekerja apa tidak untuk memperoleh berkat materi ini Anda sudah bisa menjawabnya dengan membaca Alkitab gak perlu menunggu-nunggu mendengar suara Tuhan harus ngapain ya aku ya aku kesulitan keuangan work sederhana sesungguhnya kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan itu di atas masuk ke bawah ya Pak saya ngelamar pekerjaan tapi susah saya gak punya ijasa nah satu mujizat lagi Tuhan akan lakukan karena firmanya berkata mintalah carilah ketoklah siapa minta dapat siapa cari siapa minta diberi siapa yang cari dapat siapa yang ketok pintu dibukakan minta saya dua kali minta pekerjaan sama Tuhan Tuhan berikan saya dua kali pada saat saya gak punya uang dan saya butuh pekerjaan minta susah apa susahnya you do not have because you do not ask Jakobus 4 ayat 2b kamu gak punya karena kamu gak minta mintanya kepada manusia bukan kepada Tuhan itu problemnya minta dulu kepada Tuhan bawa dalam doa baru minta kepada manusia tindakan imannya you do not have because you do not ask kamu gak punya karena kamu gak minta bahasa TB nya karena kamu tidak berdoa sama saja berdoa berminta jadi sederhana kalau kita mau menjalankan apa yang firman Tuhan katakan tapi mungkin ada orang bilang iya pak saya sudah minta sama Tuhan kenyataannya saya sudah berusaha tapi saya gak dapet juga saya masuk ke layer yang lebih dalam karena ini kenyataan saya berhubungan dengan banyak orang di sekuler maupun di rohani dengan permasalahan ekonomi keuangan apa setelah melakukan semua ini semestinya sih pada level kedua itu minta cari ketok sudah dapat semestinya kalau pun kita miss miss kita bisa saja miss Tuhan Tuhan karena hal-hal tertentu karena kalau Anda baca di kitab Daniel Daniel berdoa jawaban doa dari Tuhan itu dihalang-halangi oleh iblis bisa terjadi bukan karena kesalahan kita kita hidup di environment lingkungan yang syarat penuh dengan dosa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat 1 Yohanes 5 19 kita sedang berada di lingkungan yang tidak friendly kepada kita dan iman kita banyak tantangan jadi saya bisa mengerti kalau kita sudah mengikuti firman Tuhan belum lihat hasilnya karena tantangan tertentu saya bisa mengerti tapi ada layer-layer firman dalam Alkitab jangan takut apa yang layer berikutnya saya cari pekerjaan gak diterima saya sudah minta sama Tuhan belum dapat juga kelihatannya belum apapun alasannya yang ketiga kalau setiga ayat 23 ayat 24 disini dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ayat berikutnya karena kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah orang yang memberi anda berkat jasmani itu alatnya Tuhan semua berkat itu datangnya dari dia nah ayat ini berkata begini oke lah kamu sekarang gak diterima bekerja karena pengalaman gak ada ijazah gak ada whatever the reason apa yang anda lakukan do something for the Lord buat sesuatu lakukan sesuatu untuk Tuhan bantu gereja bantu ministri bantu orang tapi lakukan itu untuk Tuhan jangan untuk manusia nanti anda akan terima upahnya ini ayat dari Tuhan ya tetapi kalau pakai tetapi lagi berarti firmannya gak akan bekerja karena ada tetapinya saya sudah dua kali alaman ini baik di sekuler ayat ini ya tadi saya sudah bilang luka 11 saya minta saya alami yang tadi pun saya alami yang kolosur 323 termasuk juga di ministri ini di ministri ini saya bukan menyombong tiga tahun pertama saya tidak terima uang apa-apa sejak 2012 sampai 2019 saya bekerja dengan uang yang Tuhan berikan sendiri tetapi setelah mereka tahu di Colorado Irwan gak terima gaji mereka langsung memberikan kepada saya gaji malah didobelin dikasih berkat dikasih berkat kenapa karena upah saya bukan dari manusia dari Tuhan Tuhan yang menggerakannya jadi anda yang perlu anda lakukan adalah sungguh-sungguh bekerja sungguh-sungguh volunteer sukarelawan bukan untuk PK waktu saya di sekuler saya sudah pelayanan di gereja saya peran di kantor-kantor semua itu kan dapat PK satu sen pun saya gak pernah ambil kenapa karena saya masih di sekuler saya bilang saya gak pantas terima PK selagi saya di sekuler saya dapat penghasilan dari Tuhan setiap kali gereja kasih saya PK saya kembalikan saya bilang saya mau memberkati gereja Tuhan sudah mendidik saya jauh sebelum saya masuk ke dalam pelayanan soal uang gak usah perlu takut masalah uang masalahnya kita sudah tidak berada di atas kuasa tidak mengendalikan uang kita berada di bawah kuasa uang sehingga fearful takut iman tidak bisa bekerja kalau kita hidup dalam ketakutan jadi kita perlu melakukan sekarang semua itu kalau kita ingin melihat manifestasi daripada berkat Tuhan menjadi sesuatu yang berwujud masuk ke masalah teknis sekarang sekarang saya sudah bekerja saya sudah berhasil saya sudah melihat semua itu berwujud what next berikutnya apa disinilah saya melihat banyak orang Kristen gagal orang Kristen lebih berbahaya kalau mereka kaya dibandingkan kalau mereka miskin kita lihat contohnya dari Abraham dan Lot saya berharap Bapak Ibu memperoleh pelajaran dari sini kita baca coba kejadian 13 ayat 1 ini saya belajar banyak dari kasus ini ini kasus kalau kita sudah mulai menikmati berkat Tuhan Anda harus hati-hati dengan tipu daya kekayaan saya akan dalam ini nanti di sesi berikutnya judulnya adalah deceitfulness of riches tipu daya kekayaan kita maka itu penting Matthew 6.24 itu kita harus berkuasa atas uang kalau tidak uang berkuasa atas kita kejadian 13 maka pergilah Abraham dan Mesir dari Mesir ke tanah Negep dengan istrinya dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia adapun Abraham sangat kaya banyak ternak perak dan emasnya karena ini diberkati Tuhan kan ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negep sampai dekat Betel dimana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ae ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu disana disitulah Abraham memanggil nama Tuhan garis bawahi dia sudah kaya dia sudah melihat berkat-berkatnya itu berwujud tapi dia ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu disana disitulah Abraham memanggil nama Tuhan ayat 5 juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah dia juga diberkati tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama sama-sama diberkati Tuhan sama-sama anak Tuhan responsnya sama gak beda respons di dalam kesuksesan itu lebih penting daripada respons di dalam kemiskinan karena dalam kemiskinan anda akan sungguh-sungguh mencari Tuhan belum tentu pada saat anda sudah kaya dan makmur dan berhasil tipu daya kekayaan nah terjadilah perkelahian perkelahian ini bukan antara Lot sama Abraham tapi orang-orangnya mereka lompat ke delapan ayat berikutnya maka berkatalah Abraham kepada Lot janganlah kiranya ada perkelahian kita ini kerabat ayat sembilan bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku jika engkau ke kiri aku ke kanan engkau ke kanan aku ke kiri ini orang yang lebih tua suruh yang keponakannya lu yang pilih ke kanan kamu ke kanan saya ke kiri kamu ke kiri saya ke kanan ini orang yang mengerti bahwa dia diberkati Tuhan dia tidak takut sama-sama berhasil ini kita bicara orang yang kaya yang akan menjadi lebih kaya karena kemakmuran itu akan terus meningkat dalam hidup kita kita harus tahu bagaimana cara mengelola uang karena Tuhan ingin terus memberkati kita Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berkembang bertumbuh lihat aja alam semesta gak mungkin Tuhan ingin kita kaya segini terus sampai kita meninggal Tuhan ingin mempercayakan lebih banyak kekayaan kepada kita it is biblical adalah alkitabiah untuk orang kristen menjadi lebih kaya bukan ketamakan tetapi ada orang kristen yang tamak dan menjadi kaya anda harus bisa bedain paham 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 gak ini maka itu nanti mungkin di sesi terakhir saya akan bicara hikmat dan kekayaan orang kaya gak punya hikmat itu menyedihkan nah jadi mereka berpisah disuruh pilihlah Lot apa yang Lot lakukan ayat 10 Lot melayangkan pandangnya dilihatnya lah selur lembah Jordan banyak airnya seperti taman Tuhan seperti tanah Mesir sampai ke Zoar hal itu terjadi sebelum memusnahkan Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah sebelumnya jadi artinya si Lot disuruh pilih dia lihat Sodom dan Gomorrah seperti dilihat Jakarta yang penuh dengan kebermerlapan atau Los Angeles atau Hong Kong atau whatever dia lihat wow gue akan tambah kaya lagi disana ayat berikutnya Sedan Lot memilih Sodom dan Gomorrah dia gak pernah berdoa orang Kristen kalau sudah kaya kecenderungannya berdoa kalau ada masalah Abraham enggak dia kembali kepada tempat dimana dulu dia berjumpa dengan Tuhan memorial itu penting tugu peringatan untuk kita orang Kristen kalau memakmur itu penting it keeps you humble membuat kita rendah hati apa yang terjadi kepada Lot nah saya mau kasih tau kepada Bapak Ibu Lot ini bukan orang yang jahat Lot ini bukan orang yang benci Tuhan Lot ini bukan orang yang gak percaya saya akan tunjuk ayatnya coba kita buka 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8 dulu saya mengira ya terang aja dong si Lot orangnya berengsek itu si Lot ya mempantesan aja dia ada di Sodom Gomorrah eh tunggu dulu kita baca ayatnya dulu 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 tetapi iya Tuhan menyelamatkan Lot orang yang benar righteous yang benar diri ini sama seperti Anda dan saya yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja Sodom dan Gomorrah sebab orang benar ini si Lot tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya benar tersiksa Anda tidak seharusnya hidup di lingkungan yang berengsek Bapak Ibu kita gak diciptakan untuk itu we are not made for that tapi karena dia ketipu oleh apa yang dunia tawarkan maka dia mengambilnya dan rumah tangganya berantakan karena itu tapi Tuhan Tuhan yang setia dia akan turun menolong kita kalau kita berteriak kepadanya siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan Roma 10 13 Lot berseru kepada Tuhan Tuhan menolong dia Lot bukan orang jahat tetapi orang baik anak Tuhan orang yang benar diri bisa saja buat kesalahan dalam hidupnya maka itu ikuti contoh Abraham persekutuan dengan Tuhan itu setiap saat dia miliki dan janganlah terbawa arus dengan dunia ini banyak sekali orang itu melihat orang lain diberkati orang lain berhasil mereka meniru alih-alih mendengar mengikuti cara Tuhan mereka mengikuti cara orang lain anda tahu gak di tahun 1998 99 itu ada lebih banyak bank di Indonesia daripada kedai kopi kenapa karena semua pengusaha kaya berlomba-lomba buka bank mereka melihat ini buka bank berhasil enak kita buka bank juga yuk akhirnya 98 99 60 lebih bank ditutup saya bekerja untuk pemerintah saya menutup tiga bank jangan FOMO jadi orang Kristen yang ingin kaya dan meniru orang lain kekayaan itu Tuhan ingin berikan kepada kita tapi ikuti cara dia akuilah dia dalam segala lakumu dia akan meluruskan jalanmu dan orang kalau sudah kaya ingin mengembangkan usahanya cari Tuhan jangan melihat dunia apa yang kelihatan not everything that glitters is gold gak semuanya yang kelihatannya cemerlang itu emas kata pepatah di Amerika dan kita sangat sering melihat hal ini orang-orang dulu perbankan terus lari-lari rame-rame ke apa namanya batu bara tekstil lalu ke sawit sekarang coffee shop semuanya buka coffee shop saya gak menentang semua itu anda bisa berhasil selama itu yang Tuhan ingin anda lakukan jangan ikut-ikutan gak perlu ikut-ikutan dan gak perlu takut ketinggalan kita gak sedang berlomba dalam hal kekayaan justru kalau kita berlomba dalam kekayaan itu adalah tipu daya kekayaan paham gak Bapak Ibu jadi kita dapat belajar banyak dari apa yang Abraham dan Lord alamin walaupun kita anak Tuhan kita sudah diberkati Tuhan Tuhan punya rencana atas hidup kita gak semuanya itu otomatis you have to walk it out anda harus menjalaninya rencana Tuhan dijalankan dengan cara Tuhan dan terlaksana pada waktunya Tuhan jadi ini sebenarnya bukan berlaku hanya di sekuler saya juga melihatnya di gereja banyak orang juga seperti itu pola pikir mindsetnya persaingan tidak mau ketinggalan punya cell group 20-30 kita buka gereja yuk anda tahu berapa gereja yang tutup selama covid anda akan heran puluhan gereja di Jakarta saja ya buka aja cell group karena untuk masuk ke level yang lebih tinggi perlu ada persiapan untuk itu kita gak bisa euforia dalam menyikapi segala sesuatu dalam hidup ini lihat seperti Abraham dengan tenangnya dia menyuruh lot yang memilih jadi kalau anda sekarang mau ikuti cara Abraham kalau anda sekarang di marketing anda ada pesaing di kantormu yang marketing anda dikasih wilayah Unu Cimahi dia dapat Jakarta jangan khawatir karena anda yang diberkati bukan dia anda bisa mengalahkan dia walaupun anda dapat wilayah Cimahi untuk marketingmu ikuti cara Abraham gak perlu gontok-gontokkan karena we are the blessed one kita adalah orang yang diberkati kalau itu yang kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita ulangan 28 ayat 2 berkat-berkat ini akan mengejarmu bukan kita yang mengejar berkat Tuhan amin nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan dalami hal-hal berkaitan dengan kemakmuran ada banyak hal yang yang Tuhan perlihatkan kepada saya karena saya juga datang dari dunia sekuler jadi saya bisa nanti juga bagikan berbagai pengalaman semoga ini memberkati Bapak Ibu nah saya gak tahu apa yang menjadi pergumulanmu nanti kita akan mendoakan Bapak Ibu yang punya pergumulan khususnya keuangan karir apapun juga nanti pendoa-pendoa kita akan mendoakan Bapak Ibu tapi secara umum saya ingin mendoakan Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri sesi ini sudah selesai saya berharap Bapak Ibu diberkati oleh pengajaran ini buka hatimu saya yakin roh kudus akan terus menuntun mengingatkan kebenaran firman Tuhan kepada masing-masing kita sehingga kalau kita mengakui dia dalam segala laku kita dia akan meluruskan jalan kita gak perlu khawatir we are the blessed one kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Bapak kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini kami mengucap syukur bahwa engkau setia apa yang engkau telah ucapkan engkau akan mengenapinya terlepas situasi di sekeliling kami oleh karena itu kami mengucap syukur bahwa engkau telah mengutus roh kudusmu sebagai penolong kami yang mengingatkan kami selalu apa yang Tuhan Yesus telah katakan menyingkapkannya mengingatkannya dan kami bisa melihat menuntun kami untuk melakukannya sehingga kami boleh melihat hasil-hasil yang luar biasa dalam kehidupan kami oleh karena Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan aku ucapkan berkatmu atas anak-anakmu di tempat ini keluarga mereka rumah tangga mereka pekerjaan mereka dan pelayanan mereka biar hikmatmu mengalir dan menuntun mereka setiap saat di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan kita semua diberkati Amin terima kasih Pak Irwan yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan kami sangat diberkati bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya baik devotion ataupun healing dapat mengunjungi Youtube kami AWM Keris Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar Keris Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024 untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa membuka website kami di kerisindonesia.org saudara yang ada di ruangan ini juga bisa mengunjungi Keris Book yang kami sediakan di dekat pintu keluar kami menginformasikan kepada saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat menghubungi nomor yang tertera di layar setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 16 pada kesempatan ini kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mendukung Andrew Womack Ministri Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya kegiatan ministri ini saja tapi juga untuk perluasannya kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil Anugrah dan kasih ala ini kepada seluruh masyarakat Indonesia di setiap pelosok negeri ini informasi mengenai partners dapat dilihat di website kami awmindonesia.net sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung devotion ini sebelum kita memberikan persembahan saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 19 Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Saudara Allah kita sangat kaya dengan kemuliaan Yesus Kristus ia akan memakai kekayaannya di dalam Kristus Yesus untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani yaitu kemuliaan surgawi kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus haleluya amin mari kita berdoa Tuhan Yesus Bapak yang baik kami mengucap syukur untuk kesetiaan mu dalam hidup kami engkau Bapak yang setia kasih mu hebat atas kami ya Tuhan terima kasih ya Tuhan Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan dimana Tuhan kami akan menabur untuk kerajaan mu Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah mu yang melimpa dalam hidup kami Tuhan saat ini kami berdoa buat para partners yang sudah ambil bagian dalam ministry ini Tuhan kami ucapkan berkat atas usaha pekerjaan mereka kami ucapkan berkat atas keluarga mereka dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan sudah memberkati dan mereka akan menikmati anugerah penyediaan Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus kami mengucap kesyukuran kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen You want me well Well, well, well You made me whole And it is well With my soul You want me well Well, well, well Your place made a way So my heart God can say You want me well You want me well You want me well You want me well Terima kasih.